Intro Salam TAETB Selamat datang di One World Outlook Market Update 15 Juni 2021 Setelah rally menguat di minggu lalu, pasar US T-Series tampak melemah semalam Dengan imbal hasil pada tenon 10 tahun, diperdagangkan naik ke level sekitar 1,5% Hal ini didorong oleh investor yang mulai mempertimbangkan risiko menjelang pertemuan FOMC di kamis mendatang Bursa saham menguat dengan S&P 500 meningkat tipis 0,18% Survei oleh New York Fed mengindikasikan bahwa konsumen Amerika Serikat tampak semakin khawatir terhadap risiko inflasi Espektasi inflasi untuk 3 tahun ke depan tercatat naik ke level tertinggi dalam 8 tahun terakhir, ke level 3,6% di bulan Mei Kita beralih ke domestik Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa suku bunga asyuan sudah cukup rendah saat ini Menyusul pemotongan suku bunga sebanyak 6 kali sebelumnya Sehingga, fokus akan tertuju pada penyaluran kredit Khususnya menekan suku bunga pinjaman perbankan untuk pinjaman baru Sebelumnya, Gubernur Perry menyatakan bahwa bunga pinjaman hanya turun 59 basis poin per Maret lalu Dibandingkan dengan penurunan 174 basis poin pada suku bunga deposito Sehingga kami mengantisipasi Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan suku bunga acuannya di level 3,5% saat ini pada RDG di minggu ini IHSG ditutup melemah ke level 6.080 pada perdagangan awal pekan kemarin Para pelaku pasar terlihat melakukan profit taking seiring dengan indeks yang berada di kisaran level tingginya dalam 2 bulan terakhir Mayoritas sektor ditutup melemah dengan sektor teknologi dan properti memimpin pelemahan Sementara nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level 14.203 Untuk strategi investasi hari ini, IHSG berpotensi untuk melanjutkan pelemahan akibat sentimen negatif COVID-19 Di mana kasus aktif DKI Jakarta meningkat dalam satu minggu terakhir Untuk pasar obligasi, imbal hasil tenor 10 tahun pagi ini dibuka di level 6,4% Level saat ini masih cukup menarik untuk melakukan akumulasi pada tenor menengah hingga pendek Sekian informasi dan analisa kali ini, saya Gabriel Pierre Nantikan marker update berikutnya besok hanya di Youtube channel OCBC NISP Salam TAETB Terima kasih telah menonton